Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membuat keselamatan dan kelimpahan reseki bagi kita semua Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 mitos hewan masuk ke rumah Dari ketipan reseki hingga tanda kematian Langsung saja kita simak videonya Hewan-hewan masuk rumah ini memiliki makna tersendiri Menurut mitos ada yang menjadi tanda akan datangnya reseki Ada pula yang menjadi pertanda buruk Bukan di Indonesia namanya Jika tidak ada mitos Bahkan di era yang sudah modern ini Mitos dan tahayul masih dipercaya oleh masyarakat Salah satu yang paling lekat di telinga masyarakat Adalah mitos hewan masuk ke dalam rumah Kerap dikaitkan dengan pertanda tertentu Setiap hewan memiliki arti yang berbeda-beda ketika masuk ke dalam rumah Lalu apa arti hewan yang masuk ke dalam rumah berikut ini? Arti siput masuk rumah Arti siput masuk rumah tidak melulu berkaitan dengan hal yang buruk Konon katanya jika ada siput masuk ke dalam rumah Artinya akan ada hal baik yang menghampiri keluargamu Penghuni rumah juga akan mendapatkan hoki dan banyak keuntungan Baik dari segi bisnis, pekerjaan hingga asmara Nah, kamu mungkin akan kedatangan banyak siput akhir-akhir ini Lantaran curah hujan yang tinggi Walaupun menurut mitos siput mendatangkan kebaikan Bukan berarti kamu sengaja membiarkan area rumah lembab dan basah Bagaimanapun, area lembab mendatangkan banyak bakteri Dan membahayakan penghuni rumah Selanjutnya, arti tawon masuk rumah Kehadiran tawon di rumah memiliki beberapa makna Apabila tawon berada di pagar di alaman rumah atau di pintu rumah Pemilik rumah akan kedatangan reseki Namun, jika tawon masuk ke dalam rumah Baik itu di dapur, di kamar, atau di area lain di dalam rumah Apalagi tidak berterbangan Namun, dia hanya hingga di posisi itu saja Artinya, akan ada orang yang berguru kepada si yang punya rumah Jika ada tawon masuk ke dalam rumah Sebaiknya kamu segera menyingkirkannya Sebab, sengatan tawon sangatlah berbahaya Bahkan bisa mematikan bagi orang yang terkena sengatannya Yang ketiga, arti lalat masuk rumah Jika kehadiran kedua hewan tadi merupakan pertanda lain Jika kehadiran kedua hewan tadi merupakan pertanda baik Lain halnya dengan lalat Menurut kepercayaan orang terdahulu Arti lalat besar masuk rumah merupakan sebuah pertanda buruk Ada pun makna dari lalat masuk rumah tersebut pun berbeda-beda Tergantung jenis dan warna lalat tersebut Lalat putih yang masuk ke dalam rumah menandakan Akan adanya perubahan drastis di kehidupan setiap anggota keluarga Sementara, jika lalat tersebut adalah lalat hijau Artinya ada seseorang yang memiliki niat buruk kepadamu Karena iri dengan keberhasilanmu Arti kelawar masuk rumah Kelawar masuk rumah seringkali dikaitkan dengan hal yang menyeramkan Menurut kepercayaan orang terdahulu Hewan masuk rumah satu ini bisa memiliki dua makna yang berbeda Jika yang datang adalah kelawar besar Artinya akan ada musibah yang menimpa penghuni rumah Musibah tersebut biasanya dikaitkan dengan masalah kesehatan Sedangkan kelawar kecil justru merupakan pertanda baik Salah satu anggota keluarga akan mendapatkan deseki yang berlimpah dalam waktu dekat Apabila ada kelawar masuk rumah Jangan lupa cek ukurannya ya Lalu bagaimana arti kelawar masuk rumah menurut Islam? Menurut ajaran agama Islam Mengkaitkan sesuatu kejadian dengan kejadian di masa depan Merupakan suatu bentuk syirik Syirik harus dihindari oleh umat muslim Tidak ada makna terselubung dari kode alam Ketika ada hewan yang masuk ke dalam rumah Itu bukanlah suatu pertanda Dan itu ketika ada hewan masuk ke dalam rumah Sebaiknya jangan berprasangka Bahwa hal tersebut merupakan pertanda akan suatu hal di masa depan Arti belalang sembah masuk rumah Belalang sembah atau belalang hijau Sering dikaitkan dengan hal yang mistis Karena sikapnya yang terlihat seperti sedang berdoa Mitos yang populer sejak dulu Kehadiran belalang sembah di rumah Menandakan bahwa ada nenek moyang atau leluhur yang sedang bersedih Sementara Arti belalang sembah masuk rumah di malam hari Dan berbunyi Di negara China Meyakini bahwa akan ada bencana besar yang terjadi Di Eropa Jika seseorang membunuh belalang yang masuk ke dalam rumah Orang tersebut akan tertimpa kesialan bertubi-tubi Selanjutnya adalah arti kupu-kupu masuk rumah Mitos tentang kupu-kupu yang masuk rumah Memiliki makna yang hampir sama di setiap daerah Konon katanya Ada kupu-kupu hadir di rumahmu Kamu akan kedatangan tamu Namun jika kupu-kupu tersebut hadir di malam hari Artinya ada seseorang yang iri dan deki Akan kebahagiaanmu Selanjutnya adalah arti kodok masuk rumah Bagi kamu yang tinggal di wilayah pedesaan Sangat mungkin terjadi kodok masuk ke dalam rumah Menurut mitos jika kodok masuk ke dalam rumah Artinya akan ada tamu jauh yang berkunjung ke rumah Anda Arti burung hantu masuk rumah Kejadian burung hantu masuk ke dalam rumah Bisa dibilang sangatlah jarang terjadi Inilah kenapa jika sekalinya terjadi kepada seseorang Maka orang-orang meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah pertanda dari Tuhan Sebagian orang menghubungkan dengan pertandanya kematian Sedangkan sebagian lainnya menganggap bahwa burung hantu merupakan utusan dari Tuhan Yang langsung menghampiri kepada orang tersebut Selanjutnya adalah arti ular masuk rumah Di daerah pedesaan, ular yang masuk ke dalam rumah mungkin seringkali terjadi Banyak orang percaya bahwa ular yang masuk ke dalam rumah memawa pesan-pesan tersembunyi Salah satunya, ular tersebut mengingatkan bahwa ada janji yang belum dipenuhi oleh penghuni rumah Sedangkan jika ular yang masuk adalah ular berbisa Konon katanya akan terjadi musibah besar yang menimpa Selanjutnya adalah arti kumbang masuk ke dalam rumah Kumbang merupakan salah satu hewan yang sering masuk ke rumah orang Kehadirannya bisa menandakan dua hal Yang pertama, akan ada orang yang mau fitnat salah satu anggota keluarga Yang kedua, kumbang merupakan penanda Adanya kiriman bencana dari orang lain Berupa hal-hal goib Seperti santet atau pelet Nah baiklah sahabat, itu tadi mitos yang banyak dipercaya Tentang hewan masuk rumah Terlepas dari kamu percaya atau tidak Tidak ada salahnya untuk bersikap hati-hati dan waspada Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini Jangan lupa untuk subscribe di channel ini Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih